Awal-awal itu banyak yang komplain Banyak yang komplain? Banyak Awal-awal banyak yang komplain Nyampe rusak Nyampe rusak Aku tuh memang tidak Apa namanya? Tidak ada cita-cita buat jadi bisnis mentanaman Orderan pertama saya Saya tidak akan pernah lupa sampai kapanpun Sebenarnya sempat mau Ganti nama juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the jungle jungle Welcome back ya Sama Bang Ringo Podcast kembang Kemarin Kemarin-kemarin banyak requestan Pengen potbang Sama Ownernya Pania The Shop nih Requestan dari followersnya Pania The Shop Nah Buat teman-teman Jangan kemana-mana Kita Potbang sama Mamang Pania Langsung aja kita panggilin Mamang Pania Mamang Pania Kesini Mamang Pania Alhamdulillah Kalau gue sama dia Ngerasing lagi ya Sudah kemana-mana Berdua terus Nih Tapi Mamang Pania Kan kebanyakan nih Followersnya Pengen Ih Gimana sih Katar belakang Mamang Pania itu Dari awal Sampai bisa Bikin GH Bisa Nah udah Lumayan lah Di daerah ter Cipanaso udah Terkenal guys Asli Asli Gaget ya Enggak Biasa aja Ganteng gak No Ownernya Pania The Shop Ganteng banget dong Nih Mamang Ringo nih Udah bawa catatan guys Nuh liatin Catatannya Wah Memang Memang Ringo udah siapin ya Top the box itu Nih Kas kardos packing itu kayaknya Kardos packing Pake sama Mamang Ringo Ya guys ya Nih Ada pertanyaan nih Buat Mamang Pania Khusus dari Mamang Ringo Nih mau nanyain Background Sebelum Mamang Pania Terjun ke dunia tanaman Apa dulu sih Apa Mamang Pania itu Suka Kan ada Kebanyakan nih Mamang Ringo podcast Sama breeder-breeder Cipanas itu Kebanyakannya dari awalnya Suka Kalau Mamang Pania Suka sama tanaman Apa suka sama bisnis Nih Oh gitu Wah Pertanyaan yang Sulit ini Sulit Jadi Kalau misalkan Pania The Shop ini Aku backgroundnya dulu Pania The Shop ya Sebelum Apa namanya Ke yang lain-lain Jadi Pas Apa namanya Pas Dulu 2018 18 gitu Kalau gak salah Jadi nama Pania The Shop itu Nama bisnis Saya Di Baju Oh di baju Bukan dikembang ya Bukan Bukan dari bunga Nah jadi Pertama-tama Mau nyoba bisnis itu Pakaian lah Baju lah Kayak gitu Baju celana lah Passion lah Gitu kan Nah si Pania The Shop itu Itu Saya ambil Namanya Dari anak saya yang paling besar Oh Namanya kan Pania Kecia Shabandi Cewek ya Cewek Anak saya yang paling besar Alhamdulillah Namanya Bawa Berkah Alhamdulillah Mulilah ya guys Jadilah Pania The Shop Nah Setelah bisnis Baju Mungkin Kurang lah ya Karena Diminati ya Diminati lah Saya juga Itu baru Pertama kali belajar bisnis Di dunia tanaman Eh di dunia Passion Nah setelah itu Covid lah Oh iya Covid Covid lah Awal-awal banget itu Awal-awal banget Covid Tapi kan sebelum Covid juga Tanaman udah mulai Mau Udah Udah mau naik Ya Naik banget ya Napas Covid Itu kan puncaknya Nah awal-awal Covid itu Kan statusnya Saya itu Masih kerja Oh masih kerja Kerja di mana nih Mawang Bania nih Kalau boleh tahu Aku masih kerja Di salah satu perusahaan Intinya ya Di salah satu perusahaan Di dunia Hospitality Industri Atau Perhotelan lah Oh perhotelannya Gitu Nah Di dunia Kan Covid tuh Kerjaan Aduh Mulai Langsung ngedrop semua ya Kalau misalkan di dunia Apa namanya Jasa Kayak Dunia service lah ya Dunia service Kayak Iya bener-bener itu Mulai-bener kayak industri juga Dampaknya kena banget Kena banget kan Nah itu Kebetulan kan Kalau saya sih kerja Masih pual Tetap pual Cuman Yang lainnya Kasian Sudah ada yang kerja itu 10 hari 5 hari Gitu kan Kalau saya Alhamdulillah kan Soalnya Sebelumnya itu Aku Sudah lumayan punya Apa ya Dibilangnya ya Background ya Punya Apa ya Jabatan lah gitu Di satu perusahaan itu Lumayan lah Gitu kan Jadi Tenaga saya Masih sangat dibutuhkan Jadi gak bisa Sampai libur Kalau saya libur Efeknya Lumayan Bakal Berdampak banget Ke perusahaan Wah keren banget ya Memang Fania backgroundnya Di suatu Perhotelan loh Di perhotelan loh Patas Di perhotelan Iya Bener-bener Nah Jadi Tapi kan Saya juga Melihat kondisi Hotel yang Oleng Oleng lah semua ya Ya semua Semuanya Semuanya Oleng Jadi Dan Penghasilan Jujur aja Penghasilan pun Ada beberapa Persen yang Di Cancel Dari perusahaan Dan dari situlah Oh Apalah Aku tuh Memang Tidak 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 ada Cita-cita Buat Jadi bisnis Main tanaman Tapi Ini Uak saya Yang Membawa saya Ke dunia tanaman Oh Jadi Uak saya itu Memang Sudah main Di dunia tanaman Nah Dari situlah Saya Diajakin Ayo Coba dagang Coba dagang Tanaman Ini tanaman Lagi hype Loh Lagi rame Loh Apa sih Tanaman Kok gak suka Banget sama tanaman Pada hari itu Berarti Kakang-kakangnya Gak suka ya Saya tuh Dibilang Gak suka ya Gimana ya Hal Apa Manusia normal lah Manusia normal Seperti biasanya Gitu kan Memang kalau misalkan Almarhum ibu saya Itu suka banget tanaman Cuman memang saya Enggak Apa Enggak seperti ibu saya lah Gitu Almarhum Jadi Oh ya sudahlah Itu ayo Ayo Dan Kata saya tuh Apa sih ini Wah tuh Masa terus Gitu kan Tuh Lihat dong Si Al Si Al bisnisnya Di marketplace ya Di marketplace Aku pertama bisnis di market Di marketplace Penghasilnya sekian 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 Aku Gimana ya Ah ya sudahlah Kata aku Coba-coba Awalnya Coba-coba Di posting Posting Kena Ini nih Kalau misalkan ada yang mau Bisnis apapun Kalau memang mau Coba-coba pun Tapi harus serius Oke Oke Harus serius dan konsisten Intinya itu Nah Jadi awalnya Coba-coba Di minggu pertama Posting-posting Gak ada yang beli Di marketplace ya Di toko ijo Saya Terus Minggu kedua Belum ada yang beli Sampai satu bulan Belum ada yang beli Terus Sampai Dua bulan Baru ada yang nanya-nanya aja Lewat Nanya-nanya alamat Atau nomor telepon Enggak nanya-nanya Karena namanya ini Ready gak Apa Apa gitu Ready gak Terus apalah gitu ya Nanya-nanya gitu lah ya Udah ada mulai nanya-nanya Dan Tiga bulan lah Orderan pertama saya Saya tidak akan pernah lupa Sampai kapanpun Orderan pertamanya Itu adalah Alokasia Blackmagic Alokasia Blackmagic Nah Pada waktu itu Bener-bener banyak dicari ya Banyak banget dicari Terus Apa namanya Itu pun Aku pokoknya gak tau Lupa namanya siapa Aku pun cari Sudah kehapus Sebenernya aku mau Ngasih gift Ke beliau Yang pertama kali order Di marketplace Aku mungkin Kalau misalkan Ada nonton Di sini Tolong hubungi saya Saya pengen ngasih gift Kakak Pokoknya Itu penyemangat banget ya Itu orderan pertama saya Alokasia Blackmagic Terus aku kirimnya Ke Kalimantan Kalimantan langsung Langsung Kalimantan Itu aku beliau Masih Aku gak tau Cara packing gimana Takutnya pun Itu rusak Kanemannya Jadi Sekarang aku mau Ngasih gift Aku cari Apa namanya Orderan pertamanya Itu udah Gak ada di marketplace Nah Disitulah Mulai Paniade sob Tiap harinya itu Punya orderan tuh Satu Dua Dari situ tuh Dari situ Satu Dua Satu Dua Satu Dua Dan Alhamdulillah Sampai Ada di titik Di titik puncaknya Sehari itu Minimal Dapat orderan 50 plan 50 plan Paling sedikit Itu kakang pannya Belum tau ID Kayaknya ya Belum tau ID Saya baru ya Belajar apa Belajar Masih belajar Masih belajar Masih cari tau juga Masih cari tau Masih belajar Udah Kalau misalkan ID Pilo-piloan Kayak gitu Mudah lah Dulu kan yang naik itu Jenis Alokasi ya Atau Sente-sentean Yang kayak gitu Yang naik Terus baru ke Pilo Nah dari situ Ya intinya Alhamdulillah Nama Paniade sob Apa namanya Bisa Makin Di Ada ya Makin tau lah Orang-orang Tengah pannya Ada sob gitu Walaupun namanya Gak ada hubungannya Gak ada unsur-unsur Tanamannya Derseri atau Apa Iya ya Florida Gak ada ya Gardennya Kayak gue nih Rigogarden Gitu kan Gak ada kan Ya gak ada Sebenernya Sempet Mau Ganti nama juga Iya Tapi Ini sih Nama kata aku Bawa berkah Dan sampai saat ini pun Atau gak Gak sampai Ganti nama Dan gak sampai Ganti logo Iya Bener Buat si Paniade sob nih Nih Kakang Paniade Saya nanya lagi Tadi kan Misalnya Gak tau Masalah bisnis Tanaman Terus Cara packingnya Kayak gimana Sedangkan Waktu itu Orderannya kan Banyak nih Udah mulai Banyak nih Beberapa Bulan Mungkin udah banyak Nah Kakang Paniade Mengikuti Wow Seperti itu Kayak gimana Kan Kakang Paniade Gak bisa packing Sedangkan Orderannya banyak Apa Udah Nge-recruit Karyawan Atau gimana Gini Jadi Ceritanya Satu Dua Jadi kan ada Saudara yang Udah jalan Di marketplace Aku cuman liatin Oh cara packingnya Ternyata digulung Dulu masih digulung Ya masih bulat Masih bulat Ya kan Sekarang aku bisa Bulat Bisa kotak Mau segitiga Apapun Sekarang packing Apa namanya Karyawannya Paniade Sob Udah pada bisa nih Gitu kan Nah Alhamdulillah Dari situ Kan udah Awalnya Udah langsung 50 dong Awalnya 1 2 1 2 Sampai Awal-awal itu Banyak yang komplain Banyak yang komplain Banyak Awal-awal banyak yang komplain Nyampe rusak Nyampe rusak Tapi kan itu Pembelajaran buat Paniade Sob nih Oh iya Jadi saya itu Rusak misalkan Tapi saya ganti Entah itu uangnya kembali Entah kita ganti Sama tanaman lain Oke Pokoknya intinya Kita bertanggung jawab Atas Semuanya yang Sudah kita kirim Oke Oke Bener-bener Nah Dari situlah mungkin Trust Club buyer itu Mulai terbangun nih Oke Di Paniade Sob Terus Untuk Nge-rekrut karyawan Itu Saya Kan saya masih sambil kerja nih ya Saya masih sambil kerja ya Dan Dari situlah Mulai misalkan orderan tuh Udah mulai banyak nih Udah 20 Sampai 30 Gitu kan Perharinya Alhamdulillah Dari situlah Kan banyak saudara-saudara nih Di lingkungan saya Saya Ya udah mau gak Belajar packing dulu yuk Temenin Memang Paniya Bantuin lah Gitu intinya Mau jadi mukalowongan Kakak Paniya Keren banget ya Keren banget ya Bisa Maksudnya UMKM juga ya Maksudnya UMKM juga ya Alhamdulillah lah ya Itu Apa namanya Dengan Oke lah Bisa membantu juga Bisa membantu saudara-saudara Saudara-saudara dulu Yang ada di sekitar Rumah Belum Nge-rekrut Ke Orang luar gitu Jadi Saya Memper Mem Memperkerjakan Saudara-saudara terlebih dahulu Nah diajak Diajak lah Sampai Ada 6 orang 6 orang tuh Yang kerja Yang saya ajak Buat bantuin Di Paniya The Shop Bantuin Tacking intinya Nah setelah orderan Kan Mulai Setelah itu kan Ditubah udah Kebangun banget nih Paniya The Shop Udah ada di marketplace Toko oran Toko ijo Toko biru Toko merah Udah Hampir semua Semuanya Semua marketplace Aku Apa namanya Udah ada lah Intinya Paniya The Shop Nah setelah itu Menurun lah Apa namanya Omset udah mulai Apa namanya Kopi udah mulai Berangsur Berangsur Bebaik Menurun lah Omset Nah Dari Ketika saya menurun Dari situlah Saya berhenti bekerja Berhenti bekerja Iya Sampai sekarang nih Sampai sekarang Nggak mau kerja lagi Tawaran Alhamdulillah Ada Cuman Saya lebih suka Membangun bisnis saya Sendiri Jadi sekarang Mbak jadi suka Sama tanaman Oh itu Itu mah Dari Udah ramai pun Udah mulai Suka banget Sama tanaman Udah bisa mencintai banget Tanaman Soalnya Ininya ya Ini Alhamdulillah lah Alhamdulillah lah Udah bisa sampai Bangun GH Nah Jadi Pilihannya itu Aku tuh ada di posisi dilema Antara Aku harus terus bekerja Terus Antara Aku harus Bangun dengan serius Bisnis saya Sipannya Desop ini Jadi Ya wes lah Dengan Berdiskusi Dengan istri Oke My wife Ya lah My wife ya Saya gak bisa Ngambil keputusan sendiri Saya tetap Harus diskusi Dengan istri Gimana Sedangkan Bisnis Sedang drop Banget Terus Kerjaan Memang dikerjaan Ya kerjaan Ya gajinya segitu-gitu aja WMR lah Gitu kan WMR service Gitu kan Kayak Gitu-gitu aja Tapi Saya pengen Bangun Bisnis saya Sendiri Gitu Terus Saya juga ngobrol Salah satu Buyer saya Ada namanya Pak Doni Pak Doni Makasih banyak Ini saran dari Bapak Ini Pak Doni Kalau nonton Harusnya nonton Nanti aku share Pak Doni Thank you banget Thank you banget Yang membentuk Karakter Paniade Sob Sampai Dia Bener-bener Fokus Sekarang Terjun di dunia tanaman Tanamannya itu Tanaman apa aja Berarti Tanaman tanaman apa aja Kalau misalkan Berhubungan Sama tanaman Nah jadi Pak Doni Beliau itu Yaudah Kalau misalkan Aku ngobrol Dia juga kan Bisnisman juga Ya kalau misalkan Kalau mau memang serius Di salah satu bidang Ya wes Fokus Fokus Terus Konsisten Intinya Intinya konsisten Karena aku bercerita Kan kamu juga Dari awal Kalau misalkan Seandainya kamu Apalagi tidak ada Background tanaman Terus Tidak mencintai tanaman Seperti sekarang Gitu kan Gak mungkin Kamu ada di titik Sekarang Kan dulu juga kamu Tiga bulan pertama Itu hal-hal yang sulit loh Ngebangun toko Tapi kamu tetap bisa konsisten Nah apalagi sekarang Kamu udah suka tanaman Kamu udah tau jenisnya Kamu udah Tau pasarnya Tinggal cari Pasar yang lebih lagi Dari situlah Saya Discuss Dengan istri Yowes Aku ngambil keputusan Aku resign Aku mau fokus Di dunia tanaman Pokoknya Fokus Sepokus Fokusnya Jadi Berhenti itu Bukan karena Kita lagi ada di puncak Enggak Berhenti itu Karena saya udah drop 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 Posisinya Posisinya sudah drop Dan bisa fokus Bisa ngebangun Di Setelah Saya resign itu Saya lebih fokus lagi Di dunia tanaman Nyari tau Apa sih Yang harus saya kerjakan Apa sih Yang harus saya lakukan Dan alhamdulillahnya Bisa mengenal Ada media sosial Kayak Facebook Instagram Oke aku ngebangun Disitu Awal-awal Sebelum terjun ke Youtube ya Sebelum terjun ke Youtube Dari situ pun Udah sebenernya Pas udah ngebangun itu Udah mulai mau ngebangun Di Youtube Cuman Ah Yowes lah Nantilah Nantilah Jadi akunya nantilah Sebenernya aku terjun ke Youtube Itu telat banget Telat banget ya Telat banget Nih bentar Kakak Pania Saya ada pertanyaan nih Apa sih yang udah dicapai oleh Pania Desak Bini Apa sekarang udah puncaknya Apa Masih membangun Kata Kakak Pania itu Ini udah puncaknya belum sih Oh Kalau misalkan Pencapaian Pencapaian puncaknya itu Kalau sekarang sih Aku masih ngebangun Sepertinya Masih ngebangun ya Masih ngebangun ya Masih ngebangun Kalau misalkan Titik puncaknya Pania Desak itu Dulu ada di marketplace Oh Dulu pas ada di marketplace Itu pendapatan sampai Bisa berapa nih Per bulan Jangan Per bulannya Per bulan Aku sih paling besar Ada di Toko ijo Tapi kan ada toko-toko yang lain Per bulan Di komunikasi Semuanya Semuanya itu Pendapatan per bulannya berapa Wah Kalau semuanya sih Bisa nyampe Dua di Tiga digit Tiga digit Oh Eh ya Dua digit Tiga digit Tiga digit Tiga digit Pokoknya Keren banget ya Keren banget ya Ampir Hampir 150an Wih Keren banget Dulu pas Itu puncaknya Sampai 150 Jutaan lah Gitu Nah kok bisa Udah nyampe ke atas Pania The Shop Akun Pania The Shop Udah nyampe ke atas nih Kok bisa Langsung ngedrop Ke bawah Itu Nggak ngikutin Kayak Passionnya tanaman Apa gimana itu Oh Iya Nah itulah salah satunya Pentingnya Mengupdate diri Diri itu harus terus Diupdate 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 Dan diupdate Iya Karena Kalau kitanya nggak update Kitanya akan Tertinggal Oke Jadi Salahnya saya itu Ada di posisi Ketika ada di posisi Puncaknya itu Saya tidak mengupdate diri Kan media sosial banyak Ada Instagram Ada Facebook Saya nggak merambak Ke situ Jadi saya sudah Terlalu Keenakan Ada di marketplace Oh gitu ya Jadi Saya tuh Tertinggal Sebenernya Harusnya Saya bisa jauh Lebih besar Kalau misalkan Ngobrolin dulu ya Saya harus bisa jauh Lebih besar Daripada sekarang Oke Karena Pada saatnya itu Uang itu Wah Sangat mudah sekali Buat didapat ya Jadi Nah Saya itu Memang Saya nggak Uangnya nggak hilang Kemana-mana gitu kan Saya jadi Aset lah Ada Rumah Ada kendaraan Gitu kan Oke Oke Jadi aset lah ya Cuman Tapi seandainya Saya tahu antarium Pada saat itu Mungkin Saya udah punya Hybridan Banyak Banget Sekarang Oh gitu Jadi saya nggak update Intinya Nah itu Jadi pembelajaran Buat Buat semua orang ya Buat semua orang Jadi Buat bisnismen tanaman Harus selalu update Jangan Terlalu fokus Misalkan sekarang di antarium Tapi kita juga harus tahu Yang rame itu Apalagi Ini Antarium Selain antarium Terus apalagi Apapun tanamannya Gak saja Jangan Terlalu idealis Dengan antarium Atau pilodendron Gak usah Apapun yang menghasilkan cuan Sikat Oke Ada sih Ada nggak sih Kendala Kan sekarang nih Masuknya udah Ke antarium nih ya Pak kakang pania Ada sih Ada nggak kendala Buat Hybrid Apa Nanam Kan Mamang pania juga Selain dia seller Dia juga petani Nah Ada nggak kendalanya Buat Ngerawat Apa medianya Buat si antarium Ada nggak sih Nah Jadi Buat si antarium itu Kalau kendalanya sih Paling Gampang-gampang Susah sih Kalau si antarium Tadi yang gampangnya nih Gampangnya kayak gimana Iya gampangnya Kalau misalkan Kita bisa menyelangnya itu Sekali jadi itu bisa banyak Kalau Bisa banyak ya Bisa banyak Tapi cuman Susahnya Prosesnya Dari pembijian Sampai ukuran Kita bisa jual itu Makan waktu Yang Luar biasa Lama Bisa sampai berapa Bulan Bisa nyampe setahun lebih Baru kita Tahun lebih Iya Oh guys Itu dari Setelah penyemayan ya Belum proses Dari Penyerbukan Penyerbukan Bisa nyampe Setahun setengah Sampai dua tahunan lah Buat Proses antarium Bisa Sampai Ukuran Remaja Dan bisa dijual Oke Itulah Tadi yang Susahnya kayak gimana Susahnya nih Antarium itu Kalau misalkan Udah Sakit Udah Itu tuh Kadang tanamannya itu Mati Enggan Hidup Tak mau Tenggitu Oh gitu Jadi kalau misalkan Udah Apalagi Suka disayangkan Kalau misalkan Kita belindukan Terus posisinya Sakit Sudahlah Itu Wah Proses buat Untuk sembuhnya Itu lama Tapi kan Ada kan Treatment khusus Ya pasti Itu pun Setelah pakai Treatment khusus Prosesnya itu Wah Sangat-sangat lama Pokoknya Sampai stress ya Iya Kitanya yang stress Oh gitu ya Gitu Biasanya kayak gitu Kakang Pania Suka banyak nih Kakang Pania Udah followersnya Pania The Sob Pasti udah tau nih Hybridannya Mamang Pania Itu Seperti apa Nah saya Pengen dong Dikasih Sejarah singkatnya Buat kayak Las Vegas Gwyn Sama Bejeta Boleh gak? Oh boleh Boleh Nih sebentar Ada nih Mamang Ringo Bawa ini Silas Vegas Ini Silas Vegas Dari pertama Ini hybrid yang pertama ya Hybrid pertama ini Jadi Salah satu masterpiece nya Pania The Sob Nih Buat Silas Vegas ini Ini memang Bener-bener Hybridan pertama saya Ini memang Hybridan yang Saya Cita-citakan Oke Jadi Mother plant nya itu Dari Papi Purba Nah si Papi Purba itu Hanya ada di Kebun Raya Cibodas Kebun Raya Cibodas Cuma ada di Kebun Raya itu doang? Cuma ada di Kebun Raya itu doang Nah setelah itu Saya Kan harga si Papi Purba nya Juga Lumayan nih Berapa nih Kalau disebutin nominalnya? Dua digitan lah Dua digit? Dua digitan Dua ratus? Enggak Belasan saya beli belasan Belasan? Belasan Oh lumayan juga ya? Iya Dua digit lah ya Belasan juta lah ya Belinya si Papi Purba itu Karena yang kunyanya itu Bisa dihitung sama jari Bisa dihitung sama jari juga Rare Rare banget berarti ya Rare banget si Papi Purba nya Nah Itu pun aku cita-citakan Nah jadi sejarah singkatnya itu Kan aku dulu Dapet Apa namanya? Dapet penghasilan gitu Dari Si Toko Ijo itu Aku beli naset Aku beliin kendaraan Nah salah satu kendaraannya Aku jual Oh dijual lagi? Iya karena kan aku mau ngikutin tren Tren? Iya ya Tren pasar sekarang antarium Sedangkan aku harus modal lagi kan? Iya bener 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 Jadi Aku kan butuh dana Lumayan lah ya gitu Dana cepat lah Dana cepat lah Supaya aku bisa ngikutin tren Kalau gak kayak gitu Aku mau ngikutin dari mana? Iya bener 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 Sedangkan pada saat itu Harga indukan Pokoknya puluhan juta belasan lah gitu kan Awal-awal antarium naik gitu kan Nah apa nih? Oh ya sudahlah Aku harus Ngorbanin Hasil aku yang satu itu Toh buat Kedepannya ini kan gitu Aku berjudi aja lah ya gitu Nah aku jual Aku beliin si papi purba Aku beli beberapa indukan lah ya gitu kan Indukan antarium Ya salah satunya papi purba Salah satunya papi purba Dan legend cipanas Oh gitu Nah ini memang khas dari cipanas semua Oh Nih Tadi kata mamang pania Itu si papi purba Itu ada di cibodas Ya Nah kok bisa mamang pania Dapetin itu si papi purba Itu pun Aku dapetnya dengan Susah payah Jadi Ada di salah satu senior aku Di cibodas juga gitu kan Dia udah punya papi purba Gede banget Itu papi purba terbesar Kayaknya yang ada Oh gitu ya Yang pernah ada papi purba terbesar Itu terakhir ditawar Terakhir ditawar itu Yang gedenya itu Di angka berapa ya 60 Enggak Lebih 200 gitu 200 juta Wajib Enggak dilepas Itu ukurannya Gede banget Ukuran daunnya hampir 1 meter lah 1 meter Nah ukuran daunnya Nah saya dapet seplitannya Ukurannya tapi speknya Udah indukan Udah indukan ya Udah indukan Nah dan aku beli juga Legend gitu kan Dan ini memang Aku proyeksikan Pengen bikin Hybridan dari ini Oh gitu ya Kayaknya sangat-sangat Menjanjikan gitu kan Ini buat si karakternya ini nih Si karakter si Las Vegas ini Lebih menonjol ke Si Las Vegas Papi purba Papi purba nya Apa ke si Legend nya Apa gimana Kalau ini jadi perpaduan antara 2 plan itu Oh gitu ya Kalau ini ya Gak ada Malah jadi karakter yang beda Dari kedua plan Berbeda dari si Papi purba Dan si Legend si panas Si Las Vegas ini Nah buat si Las Vegas ini Itu condong daunnya itu Jadi karakternya beda-beda Ini yang aku bawa Yang base karakter Ini super Merow banget Terus Daunnya itu Ada pelpetnya Ada glossy nya Jadi perpaduan 2 plan tersebut Oke 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 Nah Jadi buat si Las Vegas ini Cuman jadi 70 Plan yang jadi Jadi Itu asalnya banyak banget itu Memang jadinya sedikit Oh sedikit Iya makanya Las Vegas itu Aku bikin limited edition Cuman ada 70 Di karenakan Itu pun aku Udah berpikir berkali-kali Bikin lagi gak sih Bikin lagi gak sih Enggak lah kataku Biar harganya tetap Stabil gitu kan Di pasaran Dan yang bikin aku sedihnya itu Si papi purbanya itu Malah tewas Dia aku setelah Melahirkan si Las Vegas ini Aduh guys Kasian ya Tapi sih Alhamdulillah Kalau misalkan untuk Apa namanya Untuk Modalnya Sudah Kembali Sudahlah sudah Sekarang udah tinggal Untungnya lah gitu kan Dikarenakan Waktu pengiriman ke Amerika Kan yang ke Amerika aja Itu sekitar 30 pot 30 pot 30 pot Emang udah Si Las Vegas ini udah Selain Di luar Di kita Di kita Aku jual Enggak Enggak ini Enggak dijual Ayo siapa yang mau Enggak Jadi satu Aku jual satu Satu soalnya kan limited edition Oh gitu Pertama kali yang beli Bayarnya buat Bayar Kakak Pandilis Siapa tuh Ini bayar-bayar aku di Instagram sih Jadi aku sempat bikin Gini aku kan Ini penyelangat Penyerbukannya Sampai penyemayannya Ada dokumentasinya semuanya Si Las Vegas ini nih Nah Buat si Las Vegas ini kan Udah ada dokumentasinya Nah aku iseng-iseng lah ya Pas udah Jadi satu daunan Aku iseng-iseng Di Instagram Oke Yang mau Las Vegas Silahkan Tapi ini Inden ya Aku bikin story kayak gitu Ini Inden Aku jual cuman 10 pot Dengan harga 350 ribu Tapi 2 eh Setelah 3 sampai 5 daun Baru aku kirim Nah aku bikin story Cuman 10 pot ya Itu udah include ID card atau sertifikat Bayi Pandilis Yang ada sob Yang kayak gini Udah include ya Nah Aku kira Responnya Kayaknya Aku sih gak berharap banyak Ini cuman iseng-iseng aja Ternyata Dalam jangka waktu Di bawah 1 jam Itu sold out semua 10 pot Mas Satu orang Beda-beda orang Aku cuman kasih Satu orang Satu Satu orang Satu Jadi dengan 10 orang Pertama itu Jadi di Indonesia dulu Yang aku selling Dan dari situlah Ada bayar aku Yang dari Amerika Dia minta Yaudah Ketika sudah Tiga Itu kecil-kecil Semua Aku mau dong 30 pot Aku mau Apa namanya Mau selling Si Las Vegas Mau ngegedein Nama si Las Vegas Di Amerika Katanya gitu Karena kan Nama Las Vegas Memang Amerika Alhamdulillah Responnya di Amerika Baik Sampai Dia repeat order Minta 30 lagi Tapi gak saya kasih Cuman kasih 10 Oh gitu ya Karena aku sisain disini Yang ready sekarang itu Kurang dari 20 pot Yang ada di Pania The Top Buat si Las Vegas Nih Kalo buat si Las Vegas Di pot bang Memang ring bu Kali ini Ini disselling gak sih Yang best character ini Boleh lah Satu pot ya Satu pot Boleh satu pot Yang itu Yang ini gak apa-apa Yang best character Berapa harganya Aku kasih harga sekarang Itu mau amperling Daun baru ya Gak apa-apa Harusnya ukuran sebesar ini Udah di 700 ribuan Gak apa-apa 450 ribu 450 ribu Untuk kalian Kalo mau beli Si Las Vegas Ini limited banget Limited edition Limited edition Indukannya juga Ah udah Udah ada lah Di akunnya Iya ya Kalo misalkan Amang Pania ya Amang Pania Boleh Udah ada di youtube juga Nah Buat Amang Pania Yang silangan yang kedua Yang tuh Kedua itu Gwin Gwin Winnieper Oh ID cardnya dimana ya Ini ada ID cardnya Oh ada ID cardnya Oh mungkin Nanti lah Di ambil Ini Kalo si Gwinnieper ini Memang aku dapet Indukannya Lumayan Rare juga Gak terlalu mahal sih Cuman karakternya bagus Jadi indukannya itu Dari Portilei Subsigna Oh dari Portilei Subsig ya Portilei Subsig Portilei Subsignatum Dan Aku silangkan Dengan Kristalinum Purba Oh Kristalinum Purba Itu jarang Apa gimana sih Banyaknya Purba Purba gitu ya Jarang sih Jarang Soalnya ini Aku dapet Indukannya Dari Memang pecinta tanaman Yes Yang udah lama banget Dia main Oh legend banget Legend banget Jadi dia tuh punya Tanaman itu Memang jadul-jadul Semua gitu Jadulan Nah buat si Gwinnieper ini Sejarahnya memang Gak sepanjang Las Vegas Cuman Dokumentasi lengkap Ketika penyilangan Segala macem lah gitu Karakternya itu Bedanya dari mana Karakternya Ini Jauh lebih Super narrow Aku bilang Berani bilang Super narrow Karena karakternya Ngeri-ngeri banget Udah kayak Warok aja ya Udah kayak Super-super narrow banget Sudah ada ID cardnya Jadi ini salah satu juga Masterpiece Pani Adesop Jadi Buat 3 masterpiece ini Aku gak akan jual murah Sampai kapanpun Karena tanamannya Ini gak akan aku bikin lagi Perjuangan awal Perjuangan awal Ngebangun Ngebangun Ini Pani Adesop Pani Adesop Oke Oke Nah si last Si Gwinnieper ini Sejarahnya gak sepanjang Itu mau diselling gak? Gak apa-apa Itu diselling Boleh Dikati harga berapa tuh 350 ribu nih 350 ribu Kalian udah dapat Si Gwin Udah sertifikat ya Maksudnya ID card Dia bener-bener asli Panjang banget Long banget Ini baru segini loh Nanti kalau keluar daun baru Panjangnya gak tau Ini gede-ginya gak tau Kayak gimana Panjangnya Tapi karakternya Enggak segelosi Portisum cegnya Iya Dia lebih ke Kristalnya itu Pelpet Pelpet ya Nah kakang Pani Buat si plan berikutnya Ini salah satu Master Pisaku juga Si Bejita Memang Tidak sespesial Si Las Vegas Terus gak limitin juga Balangnya Jadinya banyak juga Alhamdulillah Tapi Tadi sama si Gwin Itu yang kedua kan Silangannya Memang Pani ya Tapi ini yang ketiga Tapi lebih gede ya Jadi pertumbuhannya itu Ada yang Model Las Vegas Itu pertumbuhannya Super-super Slow grow Lambat selamat-lambatnya Selamat-lambatnya Kayak siput ya Slow grow Nah Jadi ada yang slow grow Ada yang pertumbuhannya Lumayan cepat nih Kayak ini Kayak Bejita nih Pertumbuhannya Kehitung lebih cepat Dibanding Kakak-kakaknya Oke Nah jadi Si Las Vegas Si Bejita ini Karakternya Ini tuh dari Kristal Serbuknya Si Gwin Kristal Purba Kristal Purba Ini dari Kristal Purba Tapi Aku silangkan Dengan Dorayaki Dorayaki Silver Mangkok Yang punya basic Daunnya hitam Makanya gelapnya Dapet Terus Silvernya Dapet banget Ruatnya juga ya Jadi makin ruat Asalnya Si Ibu nya Gak seribet Ini Silvernya Eh apa Uratnya Gak seramai ini Dan dia punya Karakter juga Punya Red paint Atau urat merah Disini Oke Tuh Nih buat Kalau itu di selling sih Yang gede Boleh Yang gede ini Aku gak dulu deh Kayaknya ya Enggak dulu ya Gak dulu Tapi kalau ada yang mau Yang itu boleh Yang karakternya Sama kayak ini Nah Dinapot bodas Bentar ya Oke Ini nih Ini keren banget Asli Ini Paling yang ukuran ini Yang mau aku selling ini Buat nanti kan Suka ada yang nanya Bejita gedenya Kayak apa sih Bejita Nah nanti Ini kan buat sample Besarnya gitu Soalnya ukurannya Lebih besar daripada Yang ini Kalau yang itu Buat si Bejita Eh Bejita itu ada ID cardnya gak? Kebetulan seharusnya ada Harusnya ada ya Cuman ada Salah satu Salah satu Hal Jadi Gak ada Gak ada Gitu Oke gak apa-apa Kita saling Bejita boleh Berapa harganya? Ini buat si Bejitanya Aku kasih harga Rp350.000 juga Rp350.000 Kalian udah dapat Koleksian Mamang Pania Kakang Pania itu Ya dari Pertamang Hybrid Dari pertama Penyemayan Itu ada Dokumentasinya guys Ada dokumentasinya Jelas banget Indukannya Kalian gak usah ragu Pokoknya Ini yang Mamang Pania Demenin nih Diantara Hybrid Dan yang lain Yang tiga ini Bener-bener Masterpiece banget Berarti ya Iya Kalau yang tiga ini Mungkin Harganya akan tetap Segitu Mau di pasaran Nerima Atau enggak Harganya Tetap segitu Soalnya itu Awal-awal Perjuangan Membangun ya Membangun Perjuangan Punya Hybrid Dan gitu kan Dan nanti Buat Hybrid Dan yang lain Ya mungkin Harganya akan Mengingatkan Oh udah sekarang juga Udah mulai Hybrid Lagi Alhamdulillah Udah banyak lah Hybrid Dan mungkin Nanti kita running Di tahun depan Buat Hybrid Dan Pania The Shop Udah ready to sell Tahun depan Insya Allah Pania The Shop Udah punya banyak Hybrid Oke Oke Nih Kita gak tadi Udah ngebahas Masalah Dari backgroundnya Memang Pania Terus Ada kendalanya Kayak gimana Terus dia punya Hybrid Dan apa Nah Mungkin Memang Pania Sekarang kan Udah bikin Youtube Channel Youtube Masalah tanaman Nah Mungkin Memang Pania Ada gak sih Kata-kata yang Mau diucapkan Buat followersnya Pania The Shop Yang udah Ngebangun juga Akun Udah ngebangun juga Intinya Kehidupan nih Kehidupan dari Seller-seller Followersnya Pania The Shop Ada gak sih Yang mau disampaikan Buat Followersnya Pania The Shop Buat Followers Ngebanya Pania The Shop Aku sampein Banyak-banyak Terima kasih ya Udah mau Support Pania The Shop Bisa sampai Di titik ini Dan Alhamdulillah Pania The Shop Gimana ya Alhamdulillah Udah bisa ada Di titik ini Karena Subscribernya Pania The Shop Kalau misalkan Buat Subscribernya Pania The Shop Dan followersnya Pania The Shop Di semua media sosial Oke Oke Nah Buat kalian kan Juga penasaran nih Mamang Pania Pernah gak sih Maksudnya Bikin Giveaway Apa buat Followersnya Di Youtube Itu pernah gak sih Sering sih Biasanya ada Di live sale Di live sale ya Sama siapa sih Kalau boleh tahu Sama dia Sama gue ya Nah Sama dia Insya Allah juga Mungkin Ada gak sih Buat Buat Kedepan Kedepannya Buat Kedepan Kedepannya Buat Nyenengin Followersnya Pania The Shop Mau bikin apa Gitu Ada sih Ada rencana Nanti aku Mau bikin Nanti ketika Ada Di 2000 Subscriber Jadi yang belum Subscriber Cepet Ketika nanti Ada di titik 2000 Subscriber Aku mau Bikin giveaway Ketiga Hybridan Terbaik Aku Lati Gopri Namanya Giveaway Las Vegas Las Vegas Gwin dan Begita Itu yang Best Charakter Iya Semuanya Best Charakter Alhamdulillah Nah Kalau buat kalian Yang belum Subscribe Belum Follow Ya Channelnya Youtube Mamang Cepet Cepetan Asli Ini tanamannya Yang tiga Ini dengan harga Yang lumayan Kecil-kecil Cabai Rawit Nah Cepet-cepetan Maksudnya Buat Subscribe Dukung juga Para petani Juga Petani juga Beliau juga Petani Selain Sellernya Juga Petani Dukung juga Petani-petani Yang ada Di Indonesia Khususnya Di Cipanas Biar lebih Berkembang Lagi Petani Juga Punya Slogan Apa sih Kalau boleh Tau Kamu Suka Bikin Slogan Apa Pokoknya Tujuan Utama Aku Bikin Youtube Selling Youtube Banyak Banget Temen-temen Yang ada Di luar Cipanas Minta Ayo Dong Selingnya Kesini Ayo Dong Selingnya Kesini Ke Bogor Atau Ke Jakarta Ke Bandung Sampai Keluar Jawa Gitu Kan Ada Alhamdulillah Tapi Tujuan Utamanya Pani Adesop Bikin Youtube Dan Selling Juga Tujuan Utamanya Adalah Duit Oke Itu Pastinya Buat Keluarga Cuannya Tapi Ada Yang Jauh Ada Yang Lebih penting Juga Daripada Itu Ngangkat Breeder Cipanas Jadi Aku Masih Berkeliling Di Cipanas Mungkin Sekarang Kalian Udah Banyak Tahu Seller Cipanas Breeder Cipanas Atau Petani Cipanas Jadi Kalian Jauh Lebih Intinya Tahu Dulu Petani Cipanas Kalau Kalian Udah Tahu Pasti Kalian Mencintai Taneman Hasil Karya Anak Cipanas 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 Ada Yang Sengkle Ada Yang Slow Macem Macem Karakter Jadi Kalian Tahu Karakter Itu Maksudnya Nggak Nggak Semuanya Sama Nggak Semuanya Sama Oke Nih Ini mungkin Pertanyaan Terakhir Dari Memang Ringgo Kapan Sih Mau Ganti Itu Pertanyaan Dari Saya Apa Mau Dilanjut Atau Nggak Kalian Juga Nanya Nanya Kemarin Kita Main Berdua Dia Mau Ganti Ganti Aku Mulu Itu Doa Itu Cuman Bercanda Apa Bener Serius Itu Kan Bercandaan Kita Bercanda Bercanda Bercandaan Aku Juga Makasih Banyak Buat Memang Ringgo Sebenernya Memang Ringgo Itu Temen Saya Lama Temen Kita Ketemu Kuliah Temen Kuliah Sama Memang Ringgo Dan Sempet Satu kerjaan Bareng Aku Cuman Satu Tahun Setelah Itu Aku Pisah Selama Berapa Abang Teluhan Tahun Adalah 9-8 Tahun Kita Pisah Dan Ketemu Lagi Di Tanaman Kebetulan Mamang Ringgo Kan Suka Tanaman Tapi Dia Belum Jadi Seller Dan Oh ya Wes lah Ayo ikut Paniada Sob Kita Bikin Kita Punya Polrejekan Kayak gini Kayak gini Kayak gini Mau gak Kalau mau Ya Wes Ayo kita Jalan Ya Mamang Ringgo Mau Kita gas Kita jalan Jadi Aku pun Gak bisa Kayak gini Tanpa Mamang Ringgo Makasih Makasih Nah guys Mungkin Kita Udahan dulu Ngobrolnya Seru banget kan Sama Ownernya Panir Sob Orangnya Baik hati Banget Kalau Lab sale Kalian juga Udah tau Pasti ada Gateway Ada apa Ada apa Nah Dukung terus Channelnya Pokoknya kita Pengen Semua orang itu Punya tanaman Meskipun tanaman itu Biasa Tapi Dia mempunyai Maksudnya tanaman itu Mempunyai Sirkulasi udara yang Oh Iya Punya Supaya kita itu Penghirupan kita itu Enak bersih Maaf ya Mamang Ringgo Satu lagi Jadi Slogannya Pani Adesop itu Kita jualan udara Ya guys Iya Jadi selain Apa namanya Selain yang tadi Bantu breeder Cipanas Jadi aku lupa Jadi keinget Jadi Slogannya itu Kita jual udara Sekecil apapun Kalian Merawat tanaman Itu Sangat-sangat Berpengaruh Sama kondisi udara Di sekitar kalian Satu Pohon kalian tanam Berarti kalian Sudah membantu Kehidupan Orang-orang Di sekitar kalian Iya Mendapatkan oksigen Yang bersih Setiap paginya Di sekitar kalian Khususnya buat Keluarga kita dulu ya Buat keluarga kita dulu ya Sama sekitar kita lah ya Oke oke Dan Aku pun targetnya Pengen Di setiap rumah itu Minimal Ada pohon Apapun itu jenisnya Mau pohon Yang bisa dikonsumsi Atau Pohon yang Hanya Jadi Koleksian Oke Karena itu Sangat bermanfaat Buat oksigen Yang ada di muka bumi ini Nah itulah Tujuan utamanya Jadi kita jangan panatik juga ya Misalnya kalau kita Oh saya muka Suka tanaman Maksudnya Tapi Epeknya buat Anak Buat keluarga itu Bener-bener Bagus banget Bener Bener-bener Nah oke Mamang Pania Mungkin Mamang Ringo Nemeninya Sampai saat Saat ini nih Buat Buat bangnya ya guys Buat-buat bangnya Takutnya juga Mamang Pania-nya mau keliling-keliling GH Di sekitaran Cipanas Takutnya Mamang Ringo Nganggu Tapi udah sama Mamang Ringo Kesana Kesini-sini juga Pasti ya Tapi buat Buat bang Buat bang kali ini Mamang Ringo udah Realisasikan juga tuh Buat Followers Jepannya The Soap Ownernya udah Mau nih Udah mau Buat bang ya Sama Mamang Ringo Mamang Ringo sama dia Aduh kalau Buat bang kayaknya Kaku banget Gitu ya Tapi gak apa-apalah Buat Mamang Pania Terima kasih banget nih Sama-sama Buat Ngerisasikan Permintaannya followers Pani Desep juga Mungkin Mamang Ringo mau pamit Mamang Pania Mau pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pani 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 Terima kasih.